Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summalhamdulillah wabaduh. Kami dari Panitia Pembangunan Masjid Pondok Pesantren Al-Ikhlas Putra ingin menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dan para muslimin bahwa pertama bahwa Pondok Pesantren Al-Ikhlas memiliki Pondok Pesantren Putri dan Pondok Pesantren Putra. Pondok Putri Alhamdulillah sudah punya masjid, sudah layak dipakai dan untuk Putra ini yang kita belum punya masjid. Di Putra Santri kita ada sekitar 60-an anak, sudah berdiri selama 4 tahun dan selama ini kita belum punya masjid, masih menggunakan musolah, musolah sementara yang kapasitasnya kurang lebih hanya 30 anak, padahal Santri kita 60. Sehingga yang lain masih menggunakan tempat sholat di tempat yang lain, belum bisa menyatu. Nah, para kaum muslimin, muslimat, kita para panitia kemudian tergerak bagaimana supaya kita ini memiliki masjid. Dan Alhamdulillah ketika kita rencanakan untuk mendirikan masjid ini, saudara-saudara kita, kaum muslimin bergerak untuk membantu sehingga kami bisa memulai di Komplek Pondok Pesantren Putra ini untuk memulai membuat masjid putra. Dan untuk tahap awal ini kita sedang meratakan tanah, karena tanah di sini konstruksinya tidak rata, maka ini kita ratakan dulu dengan menggunakan beku. Kita mulai untuk meratakan tanah, dan setelah nanti diratakan tanah ini, insya Allah akan langsung kita mulai dengan menggali fondasi sekaligus. Baiklah, kaum muslimin dan muslimat, Alhamdulillah pada suri hari ini udara sangat cerah sekali. Kita mengharap kepada Allah SWT lewat saudara-saudara kami, kaum muslimin, muslimat, dan muslimin untuk ikut menggotong bersama-sama pembangunan masjid Al-Ikhlas ini yang diperkirakan untuk mengawali ini kita fondasi menghabiskan sekitar 300 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.